Baik selamat siang, perkenalkan nama saya Neri Sisilya Norai dari kelompok 1 dan saat ini kami sedang bersama dengan salah satu dosen dari politik teknik Negeri Manado yaitu Neri Fiskon Bokau, salah satu dosen dari Jumusan Teknik Sudir dan saat ini kami akan sedikit bertanya mengenai hukum yang berkade Selamat siang, Neri Siang Menurut Neri, apakah di Indonesia hukum yang diterapkan tidak ada? Baik, terima kasih Yang pertama, Indonesia ini adalah negara hukum Ya, Toh? Nah, hukum itu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis Jadi kalau hukum tidak tertulis, itu berarti dari hukum adat atau hukum yang orang batamang begini, Toh? Yang penting adalah komitmen Itu bicara tentang hukum Jadi misalnya dalam praktek Orang baku janji kuliah jam 7.45 Komuni datang jam 8 Kira-kira itu berkeadilan tapi tidak Nah, jadi contoh praktek seperti itu Dan saya senang ada wawancara seperti ini Yang jelas, hukum yang berkeadilan Itu berarti teratur Dan yang paling pokok dia bermartabat Teratur dan bermartabat Artinya Torang musih adil, terdik, dan teratur Guna menunjang terwujudnya masyarakat yang adil dan mamur Sesuai dengan tujuan negara ini Nah, jadi kalau mau ditanya apakah di Indonesia sudah apa tadi? Saya kira sudah adil Tinggal bagaimana Aparat penegak hukum mau Menilikan hukum itu secara eksak Secara nyata Orang membuat kejahatan Apakah ditindak sesuai hukum? Karena hukum kita sotan tulis Kira-kira seperti itu Apakah ada salah satu hukum di Indonesia yang dimasukkan dalam hukum? Ya, saya kira tidak ada Yang tidak adil itu hukum saja Jadi, hukum yang tidak adil adalah hukum Bukan hukum tertulis Karena hukum tertulis itu sudah diparipurnakan Melalui DPR Baru keluar sobuk hukum Nah, produk hukum ini Tujuannya untuk mengatur Sebab kalau tidak ada produk hukum Berarti manusia kan tidak teratur Misalnya, jangan parkir kendaraan sembarangan Kalau tidak diatur Orang coba lihat di kampus misalnya Parkir kendaraan sembarangan Karena tidak diatur Coba sotaru di sini Dilarang parkir Nah, kalau dia parkir di situ Berarti apa? Di hukum Akhir-akhir seperti ini Jadi, hukum itu sudah adil Tiga orang Yang mau melanggar hukum Karena DPR keinginan Misalnya mau coba Misalnya, bergedaraan Kalau tidak pakai helm Ditangkap Pada kenyataannya Orang lewat tidak pakai helm Karena dia bilang Tidak ada polisi Jadi, bukan hukumnya yang tidak adil Orang Oke Baik pengguna Maupun aparat Baik-baik pengguna Oke Semoga sukses Demikianlah kita tolong dengarkan Pendapatan Lirik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton